Intro Halo para pemirsa yang budiman Saya doakan semoga sehat selalu Dan dilancarkan semuanya Kali ini admin akan membahas Peluncuran uji rudal antikapal eksoset MM40 Blok 3 Akan lepas landas dari KCR KRI Halasan 630 Buatan PT PAL Indonesia Rudal antikapal eksoset MM40 Blok 3 ini Sebelumnya pernah diuji oleh TNI Angkatan Laut Namun baru pertama kali diluncurkan di kapal rudal cepat KCR Sepanjang 60 meter buatan PT PAL Indonesia Secara khusus KRI Halasan 630 Salah satu KCR 60M Sedang dalam proses dipersiapkan Untuk peluncuran rudal jelajah antikapal eksoset MM40 Blok 3 Pada latihan operasi maritim bersama Di Laut Jawa dan Laut Bali Yang rencananya pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 Ada pun sistem senjata eksoset MM40 Blok 3 Adalah versi kapal generasi terbaru dari keluarga eksoset Dan beroperasi dengan beberapa angkatan laut Eksoset MM40 Blok 3 Memberikan peningkatan kinerja operasional Dan peningkatan teknologi Sekaligus meminimalkan dampak terhadap biaya pengadaan Dan dukungan logistik Modul perangkat lunak perencanaan misi Eksoset MM40 Blok 3 Secara otomatis menghitung Rencana keterlibatan Untuk mendukung keputusan penembakan Fleksibilitas senjata eksoset MM40 Blok 3 Semakin ditingkatkan dengan keakuratan paket navigasi baru Memungkinkan lintasan pendekatan 3D Yang dioptimalkan dan serangan terminal Dari asimut berbeda Pada ketinggian seek skimming Yang sangat rendah Dengan waktu tepat sasaran secara bersamaan Panduan terminal bergantung pada Pencari aktif G-Band Yang canggih untuk membedakan Dan memilih target di laut Dan keakuratan GPS Untuk target darat Eksoset MM40 Blok 3 Kompatibel dengan sebagian besar aset dukungan logistik Yang sudah beroperasi Sistem peluncurannya dapat dioperasikan dengan semua versi MM40 Sehingga memungkinkan transisi yang mulus ke Blok 3 KRI Halasan 630 Siap menembakkan rudal Eksoset MM40 Blok 3 Menyusul selesainya Maintenance, Repair, dan Overhaul Di PT. PAL Dalam program Modernisasi KRI 41 Yang dicanangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Panglima membeberkan Rencana uji tembak Eksoset MM40 Blok 3 Rencana uji Penembakan Eksoset MM40 Blok 3 Hal ini Diungkapkan Panglima Kok Armada 1 Laksda TNI Yosuryodo Di Pondok Dayung Jakarta Dilengkapi dengan Meriam Bofors 57 MK3 Yang terletak di haluan Dan 2 buah Meriam PSU 20mm Selain Combat Management System Yang diberikan oleh Therma KRI Halasan 630 Telah menggunakan Peluncur Eksoset MM40 Blok 3 Mulai Juli 2022 Disiapkan Dalam bentuk Tabung 2x2 Di KRI Halasan 630 Mengenai jumlah MM40 Eksoset Yang dimiliki KRI Halasan 630 Setara dengan Corvette Kelas Diponegoro Dengan total 4 tabung Peluncuran Menggunakan Peluncur ITL 70A Yang sama Dengan Eksoset MM40 Blok 2 Eksoset MM40 Blok 3 Siap Diluncurkan Dari KRI Halasan 630 Eksoset MM40 Blok 3 Memiliki performa Lebih baik Dibandingkan Eksoset MM40 Blok 2 Meski Memiliki Bobot Dan ukuran Yang sama Misalnya Jika Blok 2 Hanya dapat Menarjetkan Target OTH Hingga Jarak 120 km Maka Blok 3 Dapat Menarjetkan Target Hingga Jarak 180 Sampai Dengan 200 km Peningkatan Performa Pada Eksoset MM40 Blok 3 Juga Didasarkan Pada Penggunaan Propelan Padat Turbojet Tipe Turbo Meka TR 40 263 Dengan Pendorong Roket Sedangkan MM40 Blok 2 Menggunakan Propelan Padat Dengan Pendorong Roket Namun Dari Segi Kecepatan MM40 Blok 3 Kurang Lebih Sama Dengan Blok 2 Yakni Beroperasi Pada Level Subsonic Tinggi Dengan Manuver G Tinggi Mach 0,93 Atau 10 Gram Eksoset MM40 Blok 3 Diiklankan Sebagai Rudal Anti Kapal Siluman Karena Penampang Radarnya Yang Kecil Dan Mesin Emisi Panas Yang Rendah Peluru Kendali Exoset Blok 3 Yang Mampu Menyerang Kapal Atau Target Permukaan Lainnya Dengan Sudut Serang Yang Kompleks Dilingkapi Dilingkapi Panduan GPS Untuk Lebih Dari 10 Titik Arah Dari Sistem Panduan Terminal Pada Fase Akhir Hal Ini Membuat Sulit Untuk Memprediksi Pergerakan Rudal Dan Melawan Rudal Kapal Perang Musuh Laser Zero GPS INS Radar Aktif G-Band Dan Pengenalan Gambar Adalah Beberapa Fitur Lain Dari Exocet MM40 Blok 3 Para Pemirsa Yang Budiman Mari Kita Doakan Semoga Uji Coba Peluncuran Peluru Kendali Yang Menggunakan Kapal Cepat Rudal KRI Halasan 630 Berjalan Dengan Lancar Demikian Dari Kami Apabila Ada Kekurangan Mohon Kritik Dan Sarannya Yang Membangun Silahkan Untuk Bisa Berkomentar Pada Kolom Komentar Yang Telah Disediakan Terima Kasih Telah Menonton Videonya Sampai Dengan Selesai Semoga Bermanfaat Bagi Anda Terima Di Bi sub indo by broth3rmax